Ini adalah seekor merpati, dia selalu mendekut. Dimanakah merpati-merpati itu? Pergi dan carilah mereka. Merpati itu akan mengantar surat, beri cap surat itu. Terima kasih. Merpati itu harus dikirimkan ke sini. Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Masukkan surat ke dalam kotak surat berwarna sama. Kerja yang bagus. Merpati pos telah mengirimkan surat dengan benar. Ayo kita beri makan mereka. Selamat menikmati. Mereka sudah kenyang dan bisa melanjutkan mengirim surat. Senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Merpati. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor nuri. Dia mempunyai bulu yang cantik. Dimanakah Nuri-Nuri itu? Pergi dan carilah mereka Aku telah menemukannya Nuri hidup di lubang-lubang pohon di dalam hutan Bayi Nuri menetas Ayah Nuri senang sekali Bulunya banyak tanahnya karena bermain di lumpur Ayo kita bersihkan Wow Ayo kita pasang beberapa bulu yang indah untuk Nuri itu Cantik sekali Nuri bisa menikmati apa yang kita ucapkan Ayo kita lihat dia beraksi Aku ingin yang ini Mangga 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 Wow Menakjubkan Aku ingin yang ini Apel Apel Aku ingin yang ini Cherry 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 Wow penakjubkan Aku ingin yang ini Topi Tapi 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 Hai Aku ingin yang ini Bola 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 Ayah Nuri Ayah Nuri membawa beberapa makanan untuk bayi-bayinya Mereka Mereka kebanyakan Senang-senang Senang sekali rasanya bermain denganmu kawan Nuri Lain kali kita bermain lagi Merpati Merpati suka hidup berkelompok dan bisa terbang jarak jauh sekaligus Merpati Merpati mempunyai ingatan yang bagus dan bisa mengirim surat untuk orang-orang Merpati Merpati suka makan biji-bijian seperti jagung, gandum, dan kacang Merpati Merpati suka hidup berkelompok dan bisa Nuri Paruh Nuri tajam dan bisa memecahkan kacang yang keras Nuri Nuri sangat cerdas dan bisa menirukan perkataan manusia Nuri Bulu Nuri berwarna-warni dan cantik Nuri Paruh Nuri tajam dan bisa memecah Elang Elang mempunyai cakar tajam dan bisa menangkap ikan yang sangat besar Elang Elang mempunyai penglihatan yang bagus dan bisa melihat mangsa yang jauh Elang Elang terbang secepat mobil Elang Elang Walet Walet suka berada di dekat manusia dan gedung Sarangnya ada di bawah atap Walet Walet terbang ke selatan saat musim dingin setiap tahun Walet Walet adalah burung yang bermanfaat dan bisa memakan banyak hama Walet Tukan Paruh tukan sangat besar dan setengah dari panjang tubuhnya Tukan Tukan suka bermain dan melompat di antara batang-batang Tukan Tukan suka makan buah-buahan, kacang-kacangan, dan serangga kecil Tukan Tukan paruh tuk Angsa Angsa berwarna putih dari atas sampai bawah dan lehernya sepanjang tubuhnya Angsa Angsa suka makan tanaman air dan ikan-ikan kecil Angsa Angsa pandai berenang dan terbang Dia terbang ke selatan selama musim dingin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!